Padahal aku udah siap kayak gini, terus malah kamu jemputnya pake motor kayak gini. Ya aku malu lah. Dan seharusnya kalau kamu berani temuin adik saya, kamu gak pake motor seperti ini. Kalau tampangnya kayak gini mah, di pasaran juga banyak kali. Mau jadi apa adik saya kalau bersanding dengan kamu? Kita ini orang berkasta. Dan kita ini orang terhormat. Kamu gak sedih aja dengan kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kak, aku bentar lagi mau icinya. Mau kemana? Keluar sama adik datang. Boleh kan? Seharusnya kamu tuh jadi cewek bersih-bersih rumah, nyuci baju, cuci piring. Ini malah mau keluar sama gebetan. Kamu jalan-bersih-bersih itu setiap hari, biar rumah itu tetap bersih. Iya, 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 nanti kalau udah habis aku jalan-bersih deh. Iya, iya, kakak izinin, tapi jangan lama-lama ya. Gak gitu dong. Yaudah, aku panggil dulu ya, kak. Eh, ntar dulu. Kamu buru-buru banget. Emang kamu tahu, gebetan kamu tuh asal-usulnya dari mana? Bibit bobotnya harus jelas. Setara gak sama kita. Kalau menurut aku sih, kak, setara sih. Yakin? Aku lihat di sosialnya ya, dia kayaknya sih pernah foto pake mobil. Terus moternya juga bagus kok. Foto tuh gak bisa dipercaya. Bisa aja dia pinjem. Tapi aku yakin kalau itu punyanya gila. Yaudah, kalau kamu memang yakin. Sana jalan, ngapain masih dulu di sini? Yaudah, kak. Aku jalan dulu ya. Iya, ingat, satu lagi. Apa? Pakaianmu tuh yang feminim dikit, kenapa? Udah lah, aku dari kecil emang udah kayak gini. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak kena lagi. Iya, iya, iya. Iya, tunggu. Aku udah mau jalan ini. Yaudah, gak usah ngambek. 15 menit. Aku nyampe. Jangan, jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lama banget sih. Iya, maaf. Tadi masih ada kendala di jalan. Kamu serius nih, aku dijemput pake motor kayak gini. Tunggu, gak ada. Tunggu, gak ada. Emang salah ya? Aku bawa motor kayak gini. Ya. Ya, gak salah sih. Tapi. Kenapa? Kan kita sama-sama jalan. Kita sama-sama nyampe. Ini hidup lho. Kirain kamu mau jemput aku pake mobil. Kalau aku jemput kamu pake motor kayak gini, kenapa? Kan sama aja. Ya, pastinya aku malu lah. Dan. Dan kakakku, kalau tau gimana, aku pasti dimarahin. Kamu gimana sih? Kamu kok gak bilang kalau kamu mau jemput pake motor kayak gini? Kenapa kakakmu harus marah? Lagian, aku ngajak jalan kamu gak jalan kaki kok. Aku bawa motor. Emang, apa salahnya sih? Bawa motor kayak gini? Aku udah baga-bagain kamu kakak tau. Kalau kamu orang kaya. Dan. Ini juga. Apaan ini? Nanti kalau hujan, aku duduk pasti basah. Tapi mau gimana lagi? Aku bawa motor kayak gini. Lagian enggak kok gak bakalan hujan. Ini udah mendung. Apanya ya gak bakalan hujan. Masa aku harus pulang sih? Terus gimana dong? Padahal aku udah siap kayak gini. Terus. Malah kamu jemputnya pake motor kayak gini. Ya aku malu lah. Kamu gak peka banget sih. Cuman sekarang motor kayak gini udah gak layak dipake. Malu-maluin tau. Kamu jangan salah ya. Kalau emang ini gak layak dipake. Ya gak mungkin lah aku. Aku bawa ini kesini. Lagian. Ini bisa jalan kok. Bisa hidup juga. Dan ini gak bakalan mogok. Tuh kan hidup. Udah deh ya. Gak usah banyak alasan. Mantan-mantanku aja gak pernah pake motor kayak gini. Ya. Iya aku tau. Mantan-mantan kamu tuh semuanya kaya. Aku pengen ngajak kamu tuh ke duniaku maksudku. Maksudku kamu? Aku mau diajak susah gitu? Bukan. Aku cuma pengen kamu itu hidup sederhana. Gak yang terlalu mewah. Aku dari kecil udah hidup mewah ya. Gak sederhana. Kamu masih belum jalan? Ini siapa? Ini temen aku kak. Temen kamu? Ini kak kamu. Ternyata kebetulan kamu mana? Yang aku maksud tadi ya ini. Ternyata kan udah bilang sama kamu. Kamu harus tau asal-usul dia dari mana. Dan harus jelas bibit bobotnya. Kalau tampangnya kayak gini mah. Di pasaran juga banyak kali. Ngapain kamu mau janjian sama orang seperti ini? Emang ada yang salah ya kak sama saya? Salah. Salah besar. Berani kamu ya. Temuin adik saya. Tapi. Tapi apa? Kalau kamu berani temuin adik saya berarti nyali kamu besar. Dan seharusnya kalau kamu berani temuin adik saya. Kamu gak pakai motor seperti ini. Ini bukan motor saya kok kak. Ini bukan motor saya. Kamu jangan banyak alasan. Mau jadi apa adik saya kalau bersanding dengan kamu? Kita ini orang berkasta. Dan kita ini orang terhormat. Kamu gak sederah aja dengan kami. Berani-beraninya kamu ya. Deketin adik saya. Ya udah deh. Kalau kehadiran saya disini. Buat kakak sama Dwi emosi. Saya mending. Pergi aja. Bagus. Lebih baik kamu pergi. Jangan sekali-kali kamu temuin lagi adik saya. Jangan sampai martabat saya jatuh di hadapan teman-teman saya. Cepat pergi. Ngapain disini. Disini. Dari sekarang. Detik ini juga. Kakak yang akan tentuin kamu harus pacaran dengan siapa. Kamu harus tawa selusul mereka. Iya-iya kak. Jangan cuma iya-iya aja. Udah masuk. Kita ini orang berkasta. Dan kita ini orang terhormat. Kamu gak sederah aja dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sego. Gakitin gue. Sudah dicoma. Jangan sedih. Harus strong lah men. Ada apaan sih? Satoy lo. Gue dihina abis-abisan tuh tadi. Lah. Kok bisa? Sekarang kan lo sekarang gak kaya. Ya karena gue bawa motor lo. Lo bawa motor gue tadi. Yang katanya mau kencan sama jewe lo. Ya iyalah. Gue kan. Tadi buru-buru bawa mobil kan. Astaga. Emang gak bisa gitu. Balik dulu ke rumah. Pakai motor seput lo. Enggak. Lagian udah agak jauh juga dari rumah. Ya. Ya. Gue. Gue. Berterima kasih sama lo. Lah kok bisa? Kok bisa? Ya. Ya. Berkat lo. Kencan pertama gue udah gagal. Ya. Gue sekarang tau. Sifat dia tuh gimana. Ternyata. Dia cuma sama warta gue men. Ya juga sih. Eh. Ya bener juga ya. Makanya. Gue bertimbang kasih sama lo. Berarti. Ya. Bukan jodoh lu. Bukan lah. Jodoh gue. Masa kayak gitu sih. Gue mau gak. Jiji gue. Emang lo dihina sama dia? Ya iya. Karena gue bawa motor lo yang itu men. Gue kan. Tadi langsung. Ke rumah dia. Pakai motor lo itu. Gue tadi juga. Agak enak. Apa perasaan kan? Hmm. Ya. Eh. Mau gimana lagi? Lagian gue udah ditungguin juga sama dia. Ya dia. Bener sih kaya. Jepet kaya. Tapi. Gak semantasnya lah. Menghina yang di bawah. Tau. Malah justru. Dia belum tau. Apa. Atur belakang lo. Malah. Ngeliat penampilan lo gitu. Udah langsung menjak. Kamu itu miskin. Atau rendahan. Gak habis bikin. Oke sih. Udah. Cewek sama sekarang. Bajit. Udah nih. Gak usah mikirin dia. Gak sabar sih. Lu yang sabar. Iya. Lu udah selesai. Iya udah dan. Gue sangat berterima kasih ya udah lu. Karena lu. Saudara gue udah tertangani. Udah gak apa-apa. Alhamdulillah deh kalau. Aku ganti uang bensinnya. Gak usah 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 men. Gak usah men. Gue langsung jauh dulu ya. Udah ditunggu nih sama saudara. Udah deh kalau gitu. Hati-hati ya men. Oke. Eh kunci. Kunci aku. Ada di motornya. Oke siap. Kati-ati men. Walaikum salam. Udah mau yang mana? Tingin aja deh kak. Yaudah. Itu bukan gebetan kamu yang tadi ya. Kok dia naik mobil? Iya kak. Sama ya yuk. Eh. Kamu ngapain deh mobil? Kak. Dui. Oh iya ini mobil. Mobil saya ya kak. Kamu gak usah ngaku-ngaku deh. Kalau bukan kamu gak usah diakuin. Aku gak bisa. Aku malu kalau bergaya. Kalau ini mobil orang lain. Enggak. Aku bukan tipe-tipe orang lain. Wah kamu alesannya aja. Tapi kenapa kamu pakai motor butut? Oh tadi. Kalau kamu punya mobil. Jadi gini ceritanya gak. Eh di dan-dan-dan. Eh di dan gue ada perlu nih. Ada berapa ya? Aku perlu mobil lu. Kepapa kan? Bapak. Darulah banget dan. Saudaraku lagi. Lagi sakit. Ini mau dibawa sama gue di. Aduh. Gue buru-buru juga. Mana ya? Keluarga lu sakit. Saudara gue. Oh saudara. Lu memang mau ke rumah itu. Iya. Tunggak aja. Gue ketemu lu di jalan. Mana ya? Ya udah deh. Gue mau enak banget ya. Ya udah deh. Gapapa. Gue ambil jaket gue dulu ya. Hati-hati. Iya. Temisi dan. Siap. Beratinya gue mau jalan. Sama pacar gue. Lah. Terus gimana nih? Gak apa-apa. Lu bawa aja. Iya. Jadi kamu orang kaya? Amin. Mudah-mudahan saya. Bisa jadi orang kaya. Tapi saya sudah kaya. Saya sudah anak. Seharusnya kamu tadi itu jumut aku pakai mobil. Bukan motor butut itu. Mobil aku tadi dipinjem gimana? Aku tadi mau jelasin. Kamu. Ngerocok saja ngomong. Ternyata. Aku dan adik aku salah paham ya. Kamu punya mobil. Dan omongan kamu bener kaya sih. Yaudah deh. Gini aja deh. Kalau kamu mau. Pacaran sama adik aku. Aku setuin. Gak bisa kak. Kenapa gak bisa? Aku tadi udah terlalu sakit hati. Sama omongan kakak dulu. Kalian cuma memandang orang dari akanya aja. Dari materi. Misalnya aku orang miskin tadi. Aku orang susah. Aku gak bisa jalan sama duit kan? Ternyata. Kalian udah tahu aku punya mobil. Kalian mau ngeri maku. Gak bisa. Kamu gak mau ngasih kesempatan sama aku. Gak bisa lo. Jadi sebenarnya gini. Aku ngomong seperti itu tadi. Itu hanya semata-mata untuk kebahagiaan adik aku. Gak semuanya kebahagiaan itu dinilai dari materi. Dinilai dari uang. Tapi segalanya itu butuh uang. Itu kebetuhan kak. Bahagia itu sederhana kak. Gak harus. Gak harus. Uang. Gak harus materi kak. Kebahagiaan itu muncul dari rasa nyaman. Dan rasa nyaman itu bisa kumpul dengan rasa cinta. Mereka bisa bahagia tanpa materi. Maaf aku gak bisa. Berhubungan lagi sama kamu. Aku tadi udah terlanjur sakit hati. Dek maafin kakak ya. Ya gak apa-apa kak. Ini saraku juga. Enggak enggak enggak. Kakak yang terlalu overprotective sama kamu. Kamu harus. Mempunyai pasangan yang kaya. Itu kemohon kakak. Tapi kebahagiaan kamu. Itu terserah kamu. Yang mau menjalani diri itu kamu. Bukan kakak. Jadi semuanya disini kakak yang salah. Iya kak. Gak apa-apa. Atas dasar lu. Keluarga gue udah. Keluarga gue udah ke atas. Tentang matah. Tidak gini deh. Tidak ke atas dasar. Tidak gini deh. Kebahagiaan itu gak semuanya dinilai dari materi kak. Semuanya gak. Gak bisa bahagia. Tanpa uang. Ya emang. Kebahagiaan itu gak semuanya dinilai. Yuk. Tidak gini deh. Gak semuanya. Dari awal deh. Action.